Api surgawi, aku paling benci api surgawi. Aku akan menghancurkanmu. Api surgawi dan air surgawi telah menjadi musuh bebuyutan sejak saman kuno. Melihat Ye Chen Feng memanggil api surgawi api hitam, air surgawi hitam mengeluarkan raungan ganas. Ini melepaskan arus dingin tak berujung untuk menyerang api surgawi api hitam, ingin menghancurkannya. Air surgawi kuno ekstrim, petir surgawi kuno ekstrim, serang. Formasi dingin alami yang melindungi daulotus yang berusia 10.000 tahun terlalu kuat. Ye Chen Feng tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk menaklukkan air surgawi hitam. Dia segera memanggil dua roh surgawi untuk bertahan melawan arus dingin yang mengandung kekuatan maut. Air surgawi, petir surgawi, manusia, kamu semakin mengejutkanku. Tapi di sini, tidak peduli seberapa kuat kamu, itu tidak berguna. Dengan patuh menyerahkan hidupmu dan semua yang kamu miliki. Saat berbicara, air surgawi hitam berubah menjadi cahaya dingin yang menyatu dengan kekuatan formasi dingin alami. Itu membekukan seluruh ruang dan menyegel Ye Chen Feng dalam es. Swat pupet, bantu aku bertahan melawan formasi dingin. Ye Chen Feng segera memanggil boneka pedang dan memerintahkannya untuk membantunya bertahan dari serangan formasi dingin. Dia memegang senjata penguasa dan menghadapinya secara langsung. 22 juta jin kekuatan, meletus. Merasakan air surgawi hitam mengandung kekuatan maut, Ye Chen Feng tidak ragu untuk meletus dengan kekuatan fisik yang mengejutkan. Dia meledakan Gritsun Heavenly Firefish. Ketika Gritsun Heavenly Firefish menghantam Black Heavenly Water, itu segera meledak dengan kekuatan lebih dari 20 juta pound dan kehendak api yang membara. Itu meledak ke dalam air surgawi hitam, dan serangan mengerikan itu dengan paksa membukanya. Pembekuan kematian. Tubuhnya terkoyak oleh daya ledak Ye Chen Feng. Air surgawi hitam tiba-tiba menyebar dan terus memobilisasi kekuatan susunan dingin alami untuk membekukan Ye Chen Feng, langsung mengubahnya menjadi patung es. Air surgawi hitam mengandung kekuatan kematian seperti belatung yang menembus pori-pori Ye Chen Feng dan mengebor ke dalam tubuhnya, melahap vitalitasnya. Apa itu? Selain formasi dingin alami, sebenarnya ada hal-hal jahat lainnya yang menjaga Daolotus yang berumur 10.000 tahun. Hei Situ dan yang lainnya yang menyerang formasi es alami dengan ganas tiba-tiba menemukan bahwa Ye Chen Feng telah membeku menjadi es hitam, dan ekspresi mereka berubah drastis. Jika sesuatu terjadi pada Ye Chen Feng, dengan kekuatan mereka, tidak mungkin mendapatkan Daolotus 10.000 tahun. Tapi di saat yang sama, Yu Yi Heng, Kui, dan yang lainnya juga diam-diam senang. Jika Ye Chen Feng bisa mati di sini, itu akan menjadi hasil yang cukup bagus untuk mereka. Kayu Dewa Primal Chaos, Melahap Pada saat kritis, Chaos Divine Wood yang berakar di meridian jantung Ye Chen Feng memperpanjang puluhan ribu akar chaos dan menutupi seluruh tubuh Ye Chen Feng. Mereka melahap kekuatan maut yang telah memasuki tubuhnya dan menetralkan serangan paling fatal dari air surgawi yang hitam. Ada apa? Ada sesuatu di tubuhmu? Saat Chaos Divine Wood melahap kekuatan kematian, Black Skywater segera merasakan keberadaan Chaos Divine Wood. Baunya sangat berbahaya dan tidak berani menyerang Ye Chen Feng lagi. Ia ingin cepat melarikan diri. Sudah terlambat untuk lari sekarang. Ketika Ye Chen Feng melihat Black Skywater ingin melarikan diri, dia segera mengendalikan tiga roh surgawi untuk menyerangnya, menutup rute pelariannya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng terus menggunakan Dao Surgawi yang kejam dari Dao Surgawi dan Dao Ekstrim Dunia Bawah yang mendalam untuk menyerang Black Skywater. Letusan Dao Wheels yang kuat dengan paksa melemahkan kekuatannya dan menciptakan peluang bagi Chaos Divine Wood untuk melahapnya. Formasi es dingin, sekering. Meskipun Black Skywater kuat, itu tidak bisa menahan serangan terus-menerus Ye Chen Feng. Selain itu, serangannya yang paling fatal, kekuatan maut, sepenuhnya ditekan oleh Chaos Divine Wood. Sangat sulit untuk melukai Ye Chen Feng. Karena tubuh roh surgawi berulang kali dihancurkan dan dicabik-cabik oleh Ye Chen Feng, ia takut dan menyerah untuk melakukan serangan balik. Itu langsung dibebankan ke formasi es alami di langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Formasi es alami menyatu dengan Black Skywater, dan kekuatannya terus meningkat. Itu praktis menguras energi spasial gua es. Sambil memperbaiki permukaan formasi es, angin dingin tak berujung mengembun seperti tangan es raksasa yang menamparkan Ye Chen Feng. Murka hukuman ilahi. Angin dingin yang cukup untuk membunuh ahli reverse beast king langsung menyerang. Tiga roh surgawi Ye Chen Feng dengan cepat menyatu dan membentuk urat of divine punishment untuk menghadapi serangan itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Urat of divine punishment menghancurkan sejumlah besar angin dingin dan meledak ketika mendekati formasi es alami. Kekuatan destruktif yang mengerikan itu seperti badai yang mengaduk-aduk langit saat membombardir formasi es alami. Demon 9 tebasan gila. Pembunuhan bayangan kuno. Sementara Ye Chen Feng menyerang dengan sekuat tenaga, Hei Xi, Tu Ji, Ying, dan yang lainnya juga bergerak pada saat yang bersamaan. Mereka menyerang formasi es alami, ingin membukanya dengan paksa. Segel S Extreme. Setelah diserang terus-menerus, Black Skywater, yang berada di bawah tekanan besar, tidak ragu menggunakan kekuatan formasi es alami untuk melancarkan serangan fatal pada Ye Chen Feng. Udara dingin langsung membanjiri formasi es dan langsung menyegel Ye Chen Feng dan boneka pedang dalam es. Sejumlah besar udara dingin dan kekuatan maut sekali lagi memasuki tubuhnya, ingin membekukannya sampai mati. 22 juta jin kekuatan, meletus. Penghakiman tujuh pedang, gerhana. Dengan tubuhnya membeku, Ye Chen Feng segera mengendalikan Black Sky Fire untuk melindungi tubuhnya. Dia menggunakan kekuatan terkuatnya untuk menghancurkan es di sekitar tubuhnya dengan paksa. Cahaya pedang merah yang seterang matahari keluar dari tubuhnya. Itu membawa aura pedang yang tak terbendung saat merobek ruang beku dan menusuk ke dalam formasi es alami. Gemuruh. Setelah menerima serangan habis-habisan Ye Chen Feng, formasi es alami bergetar hebat. Black Sky Water, yang telah menyatu dengan formasi es alami, juga terluka parah dan melolong menyakitkan. Dao Surgawi yang tak berperasaan. Ketika air Surgawi hitam terluka parah, enam tanda jalan surga terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan dengan cepat berubah menjadi kekuatan jalan surga. Kekuatan menakutkan dari jalan surga hampir menghancurkan air Surgawi hitam dalam formasi dingin alami. Kayu Dewa Primal Chaos, melahap. Pada saat berikutnya, puluhan ribu akar lima warna keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Mereka dengan paksa menembus es yang penuh retakan dan mengakar dalam formasi dingin alami. Mereka mulai melahap air Surgawi hitam yang terus-menerus diserang dan dihancurkan. Tidak. Setelah dimakan oleh Primal Chaos Divine Wood, Black Sky Water melolong ketakutan. Itu terus melepaskan aura dingin yang mematikan, mencoba melepaskan diri dari melahap Primal Chaos Divine Wood. Sayangnya, setelah terluka parah, kekuatannya sangat lemah. Itu tidak dapat merobek akar tanpa pamrih. Perlahan, Black Sky Water dimakan oleh akar lima warna dan akhirnya menghilang ke dalam formasi es alami. Perbaiki dan kenali aku sebagai tuanmu. Setelah Primal Chaos Divine Wood melahap Black Sky Water, Ye Chen Feng segera melepaskan Flames of Life miliknya untuk memperbaikinya dan dengan paksa membuatnya mengenalinya sebagai tuannya. Setelah kehilangan Black Sky Water, formasi es alami, yang telah kehilangan banyak kekuatannya, juga kehilangan kekuatan awalnya. Itu bukan lagi ancaman bagi Ye Chen Feng. Dia sebenarnya masih memiliki kartu truf tersembunyi. Menyaksikan adegan Ye Chen Feng melepaskan akar lima warna dan melahap air surgawi hitam, semua orang yang hadir tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen Feng, yang memiliki sarana menantang surga, masih memiliki kartu truf yang kuat yang belum diagunakan. Mereka semakin merasa bahwa dia tak terduga. Di bawah penyempurnaan ganda dari api kehidupan dan kayu dewa kekacauan Primal, air langit hitam yang gelisah berangsur-angsur menjadi tenang. Pada akhirnya, itu ditekan oleh Primal Chaos Divine Wood dan mengakui Ye Chen Feng sebagai tuannya. Saat berikutnya, informasi tentang Black Sky Water muncul di benak Ye Chen Feng. Bola air langit hitam yang menakutkan ini, yang sebanding dengan ahli kaisar binatang tempur setengah langkah, berevolusi oleh kekuatan hidup dan mati selama ratusan ribu tahun. Itu adalah bipolar sky water yang lahir dari kekuatan kematian dan es. 592. Air surgawi ekstrim ganda, air surgawi ekstrim kuno, sekering. Setelah menundukkan dual ekstrim Heavenly Water, Ye Chen Feng segera mengendalikan Primal Chaos Divine Wood untuk menggabungkan dua Heavenly Water dengan paksa. Dia ingin menggabungkan mereka bersama dan membentuk air surgawi baru dengan energi dingin yang lebih kuat. Dan tindakan gila seperti itu hanya bisa dilakukan oleh Ye Chen Feng yang memiliki kayu ilahi Primal Chaos. Lagi pula, menaklukkan air surgawi sudah sesulit naik ke surga, apalagi menggabungkan dua perairan surgawi. Gemuruh. Ketika dua perairan surgawi menyatu di kayu ilahi Primal Chaos, ada serangkaian getaran spasial. Susunan dingin alami mengeluarkan energi terakhirnya dan melancarkan serangan fatal ke arah Ye Chen Feng. Itu ingin membunuhnya dan menyelamatkan dual ekstrim Heavenly Water yang ditekan olehnya. Melihat energi dingin turun dari langit seperti es, Ye Chen Feng tidak mengelak. Sebaliknya, dia melayang ke langit dan menyerbu ke depan tanpa rasa takut. Dao surgawi tidak berperasaan. Ketika susunan dingin alami mengumpulkan energi terakhirnya untuk membentuk energi dingin yang akan menyerang Ye Chen Feng, tujuh rune dao surgawi terbang keluar dari tubuh Gadvin dan berubah menjadi rune dao surgawi yang menakutkan. Itu membawa kekuatan destruktif yang mengejutkan saat menyerang ke depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh meledak dalam susunan dingin alami. Itu seperti raungan marah dewa surgawi. Itu menyebabkan ketakutan muncul di hati orang-orang. Setelah ledakan yang mengguncang dunia, letusan energi vulkanik bersemi di kehampaan. Itu mendistorsi ruang susunan dingin dan menghancurkan segalanya. Itu langsung merobek susunan dingin alami yang melindungi dao lotus sepuluh ribu tahun. Itu menyebabkan seluruh gua es bergetar. Retakan yang panjangnya seratus meter dengan cepat menyebar di gua es sepuluh ribu tahun. Seluruh gua es bisa runtuh kapan saja. Cepat mundur. Hei Si, Tu Ji, Yu Yi Heng, dan yang lainnya di luar barisan dingin melihat energi destruktif yang menyapu seperti badai. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka dengan cepat mundur. Mereka takut akan ditelan oleh energi destruktif ini dan terluka parah. Ying, apa menurutmu Ye Chen Feng akan mati di sana? Kui melihat energi destruktif yang semakin kuat dengan rasa takut yang tersisa dan bertanya dengan suara rendah. Tidak, Ye Chen Feng itu sangat beruntung. Dia tidak akan mati dengan mudah. Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi dia mungkin terluka parah setelah diserang oleh kekuatan yang begitu mengerikan. Ying, jika Ye Chen Feng benar-benar terluka parah, apakah kita berenam bisa membunuhnya? Mata Kui berkilat dengan sedikit keganasan saat dia bertanya. Ini. Ying ragu sejenak, lalu mentransmisikan suaranya. Ada peluang, tapi peluangnya tidak besar. Selain itu, saya tidak menyarankan mengambil risiko untuk menyerangnya sekarang. Kami membutuhkan kekuatan tempur yang kuat seperti dia. Kalau tidak, kita mungkin musnah di dragon abis ini. Angin kencang menderu-deru, ruang terdistorsi, dan energi mengerikan menyebar ke udara. Tiba-tiba, sosok buram muncul di tengah badai kehancuran, berjalan keluar dengan langkah berat. Apa? Setelah dibaptis dengan kekuatan penghancur yang begitu mengerikan, dia hanya menderita luka ringan. Konstitusi macam apa yang dia miliki. Itu terlalu menantang surga. Melihat Ye Chen Feng berjalan keluar dari Annihilation Storm dengan wajah agak pucat, berdarah dari banyak tempat, dan aura kacau, semua orang yang hadir tercengang. Mereka dikejutkan oleh tubuh fisiknya. Aku sudah mendapatkan Dao Lotus 10.000 tahun. Sekarang, mari kita membagi rampasannya. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan luka berat di tubuhnya. Dia mengeluarkan Dao Lotus 10.000 tahun yang berisi niat Dao dan spiritualitas yang kuat dari cermin semesta dan perlahan berkata. Kamu Chen Feng, kamu berkontribusi paling banyak untuk mendapatkan Dao Lotus 10.000 tahun. Kamu bisa memilih dulu. Hei situ memandang Ye Chen Feng dengan hormat dan berkata. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan sopan. Aku ingin Dao Lotus 10.000 tahun ini dan benih Dao Inten Lotus. Dengan lambayan tangannya, Ye Chen Feng menyedot lima benih Dao Inten Lotus dari Dao Lotus 10.000 tahun dan melemparkannya ke Sado. Dia menempatkan Dao Lotus dan Dao Inten Lotus sit 10.000 tahun yang berharga ke dalam cermin semesta. Melihat bahwa Ye Chen Feng benar-benar menginginkan Dao Lotus selama 10.000 tahun, ekspresi Yu Yi Heng, si Eliu Xiao, dan yang lainnya menjadi sedikit tidak sedap dipandang. Namun, ketika mereka memikirkan kekuatan tempur menakutkan Ye Chen Feng, mereka mengertakkan gigi dan dengan enggan memberikan Dao Lotus 10.000 tahun kepadanya. Mereka mulai membagi benih Dao Inten Lotus yang juga sangat berharga dan sebanding dengan Dao Kor biasa. Tapi apa yang Yu Yi Heng dan yang lainnya tidak duga adalah bahwa bagian paling berharga dari Dao Lotus 10.000 tahun bukanlah benih Dao Lotus, tetapi esensi sebenarnya dari Dao Inten Lotus Route yang berakar di kolam dingin. Namun, Dao Inten Lotus Route itu telah ditarik keluar secara diam-diam ketika Ye Chen Feng berada di badai penghancuran dan memetik Dao Lotus 10.000 tahun. Dia diam-diam menyimpannya ke cermin semesta. Bayangan, aku bersedia menyerahkan biji teratai niat Dao. Bisakah aku memiliki kristal roh kematian? Meskipun Zi Yun sangat menyadari nilai benih teratai niat Dao, hanya ada lima benih teratai niat Dao yang tersisa. Zi Yun tahu bahwa dengan kekuatan terendah dan sedikit usaha, dia tidak akan bisa mendapatkannya bagaimanapun caranya. Dia tidak punya pilihan selain meminta spirit crystal of the art. Meskipun nilai spirit crystal of the art jauh lebih rendah daripada Dao Inten Lotus Seed, spirit crystal of the art mengandung kekuatan kematian. Itu bisa digunakan untuk meningkatkan Black Withered Fin dan mempercepat evolusinya. Itu juga panen yang sangat bagus untuk Zi Yun. Saya merasa distribusi ini sangat masuk akal. Sado, berikan spirit crystal of the art kepada Zi Yun. Tanpa menunggu Sado berbicara, Ye Chen Feng perlahan berkata. Baiklah, spirit crystal of the art ini milikmu. Sado melirik Ye Chen Feng dan mengangguk. Dia mengeluarkan spirit crystal of the art yang berharga dari cincin semesta dan melemparkannya ke Zi Yun. Adapun lima dari mereka, mereka membagi sisa lima benih Dao Inten Lotus. Seharusnya tidak ada kesempatan besar tersisa di gua es ini. Ayo tinggalkan tempat ini. Setelah membagikan hasil panen yang melimpah, Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak tinggal lama. Mereka dengan cepat meninggalkan ujung gua es yang rusak yang bisa runtuh kapan saja dan terbang menuju pintu masuk gua es dengan kecepatan yang sangat cepat. Sekitar enam jam kemudian, Ye Chen Feng dan yang lainnya meninggalkan gua es dan tiba di pintu masuk gua es. Mereka bertemu dengan Yue Zhong Tian, Mo Wuang, dan yang lainnya yang bersembunyi tidak jauh dari pintu masuk. Sedangkan untuk api kematian, ia telah berjaga di luar gua es selama beberapa jam. Itu tidak terbiasa dengan udara dingin yang terus-menerus keluar dari gua es dan sudah lama pergi. Hanya apa yang kalian temui di gua es? Mengapa kalian menyebabkan keributan yang begitu besar? Ye Chen Feng dan yang lainnya telah menyerang formasi dingin alami. Pertarungan sengit dengan dual polarity heavenly water telah menyebabkan keributan besar yang mempengaruhi seluruh gua es. Ini membuat Yue Zhong Tian dan yang lainnya sangat ingin tahu tentang apa yang Ye Chen Feng dan yang lainnya temui di dasar gua es. Namun, Ye Chen Feng dan yang lainnya sepertinya telah membahasnya sebelumnya. Mereka semua tutup mulut dan tidak berbicara tentang apa yang telah terjadi. Ini hanya membuat Yue Zhong Tian dan yang lainnya sangat marah hingga wajah mereka menjadi pucat pasi. Semakin banyak Ye Chen Feng dan yang lainnya diam, semakin Yue Zhong Tian dan yang lainnya merasa bahwa mereka telah mendapatkan kesempatan besar di gua es. Hati mereka dipenuhi dengan penyesalan karena mereka tidak mengikuti mereka. Baiklah, api kematian sudah pergi. Ayo tinggalkan tempat ini. Ye Chen Feng memandangi wajah pucat Yue Zhong Tian dan yang lainnya dan menyarankan. Kamu Chen Feng, haruskah kita terbang ke puncak jurang atau pergi ke dasar jurang untuk melihatnya? Sado bertanya, sepenuhnya memperlakukan Ye Chen Feng sebagai pemimpin. Aku bersiap untuk pergi ke dasar jurang. Ye Chen Feng merenung sejenak dan berkata, Aku akan mengikutimu. Hei Situji dan Ziyun langsung setuju. Sado, Yue Yi Heng, dan yang lainnya juga setuju. Yue Zhong Tian sangat marah sampai giginya gatal dan wajahnya pucat. Melihat sikap Hei Situji dan yang lainnya, Yue Zhong Tian tahu bahwa meskipun dia masih menjadi pemimpin dalam nama, Ye Chen Feng telah mengambil alih kepemimpinan darinya. Baiklah, mereka yang mau mengikutiku, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng adalah orang pertama yang terbang keluar dari gua es. Dia mengambil risiko terbang menuju dasar jurang. Ayo pergi, kita akan mengikuti. Yue Zhong Tian melihat bahwa Hei Situji dan yang lainnya tidak ragu untuk mengikuti Ye Chen Feng ke dasar jurang. Dia mengertakkan gigi dan mengikuti Mo Wuang dan yang lainnya. Sekitar setengah hari kemudian, mereka melewati lapisan awan merah dan akhirnya mencapai dasar jurang. 593. Hem, aneh, di dasar jurang yang diselimuti awan merah ini, aku benar-benar bisa melihat bintang-bintang di langit dengan jelas. Setelah terbang ke dasar jurang, Ye Chen Feng menemukan bahwa itu tidak gelap sama sekali. Bintang-bintang aneh muncul di atas kepala mereka, berkelap-kelip dengan cahaya bintang merah yang menerangi seluruh jurang. Yue Zhong Tian, gunakan kompasmu untuk melihat ke arah mana kita harus pergi. Ye Chen Feng berkata dengan lembut saat dia melihat ke dasar jurang yang dalam yang misterius dan tidak dikenal yang diselimuti awan merah. Apa? Kamu ingin menyuruhku berkeliling? Ekspresi Yue Zhong Tian gelap dan penuh permusuhan. Aku tidak memerintahkanmu, aku bekerja sama denganmu. Jika kamu menolak, maka kita tidak perlu terus bekerja sama. Mari kita berpisah di sini, kata Ye Chen Feng dengan dingin. Anda. Mendengar kata-kata tegas Ye Chen Feng, Yue Zhong Tian sangat marah, tapi dia tahu bahwa Dragon Abyss sangat berbahaya. Sekarang bukan waktunya untuk melepaskan semua kepura-pura dengan Ye Chen Feng, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya dan mengeluarkan kompas kuno bersisi delapan. Dia menuangkan energi jiwa dalam jumlah besar ke dalamnya untuk memandu jalan. Ayo pergi ke sana. Setelah merasakan sebentar, Yue Zhong Tian memimpin Ye Chen Feng dan yang lainnya ke arah yang ditunjukkan oleh kompas kuno bersisi delapan. Mereka terbang menuju barat laut jurang, yang dipenuhi dengan lapisan awan merah yang melayang. Tunggu. Yue Zhong Tian memimpin dan memimpin Ye Chen Feng selama lebih dari dua jam tanpa menghadapi bahaya atau masalah. Tiba-tiba, Ye Chen Feng, yang telah menggunakan otak pemakan dewa untuk merasakan sekeliling dengan mata tertutup, berteriak. Apa yang salah? Mendengar suara Ye Chen Feng, kelompok Yue Zhong Tian segera berhenti dan menatapnya dengan penuh tanya. Ye Chen Feng membuka matanya dan melihat sekeliling yang aneh dengan cemberut. Apakah kalian merasa seperti kita berputar-putar? Kita belum meninggalkan area ini sama sekali. Berputar-putar? Bukan. Hei Xituji mengerutkan kening dan segera melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kuharap perasaanku salah. Ye Chen Feng bergumam. Dia mengeluarkan tongkat berperingkat tertinggi di bumi dan menikamnya ke tanah. Ayo, ayo lanjutkan. Untuk mengkonfirmasi firasatnya, Ye Chen Feng mengeluarkan artefak bumi kelas atas setiap setengah dari waktu dupa dan memasukkannya ke tanah. Perlahan, mereka terbang selama dua jam lagi. Tiba-tiba, staff yang akrab muncul di depan mata semua orang. Staff ini tidak lain adalah artefak bumi kelas atas yang telah ditusuk Ye Chen Feng ke tanah sebelumnya. Sepertinya aku benar. Kita tersesat dan berputar-putar. Kata Ye Chen Feng dengan ekspresi muram. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa jurang yang dia masuki tidaklah sederhana. Ada bahaya besar di sini. Rolet kuno, tunjukkan jalannya. Yue Zhong Tian mengeluarkan pelat kuno bersisi delapan lagi, ingin menggunakan gaya gravitasi misteriusnya untuk meninggalkan tempat ini. Kesana? Ayo pergi kesana. Yue Zhong Tian berkata ketika delapan lampu penuntun dari pelat kuno bersisi delapan bergabung bersama dan menunjuk ke timur. Tunggu, ku rasa ada bahaya di sana. Saat semua orang bersiap untuk mengikuti Yue Zhong Tian ke timur jurang yang dalam, Ye Chen Feng, yang matanya tertutup dan merasakan sekelilingnya, tiba-tiba memanggil mereka. Ada bahaya. Yue Zhong Tian mencibir, Ye Chen Feng, saya yakin tidak ada masalah dengan rolet kuno saya. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda tidak harus mengikuti. Setelah mengatakan itu, Yue Zhong Tian tidak lagi memperhatikan Ye Chen Feng. Dia mengikuti arah lempeng kuno bersisi delapan dan menuju ke timur. Kamu Chen Feng, ayo ikuti mereka dan lihat. Jika kita masih tidak bisa keluar dari sini, maka kita akan memikirkan cara lain. Zhiyun berjalan ke sisi Ye Chen Feng dan menyarankan melalui transmisi suara. Baiklah. Ye Chen Feng mengangguk. Dia dan Zhiyun mengikuti di belakang kelompok. Saat mereka bergerak maju, mereka meninggalkan beberapa artefak bumi kelas atas untuk bertindak sebagai lemak jika terjadi keadaan darurat. Melihat bahwa Ye Chen Feng benar-benar mengikutinya, sudut mulut Yue Zhong Tian sedikit melengkung, memperlihatkan senyum puas, seolah-olah dia telah memenangkan ronde melawan Ye Chen Feng. Kamu Chen Feng, sekarang kamu seharusnya percaya tidak ada masalah dengan rolet kunoku, kan? Menurut rolet kuno, tidak akan lama lagi kita bisa meninggalkan tempat ini. Yue Zhong Tian mengikuti petunjuk dari lempeng kuno bersisi delapan dan berjalan selama lebih dari satu jam. Dia tidak mengulangi jalan yang sama lagi, seperti yang dia katakan dengan senyum bangga. Aku rasa kita tidak bisa melanjutkan. Ye Chen Feng mengabaikan tatapan provokatif Yue Zhong Tian. Dia mengerutkan kening saat dia melihat ruang di kejauhan. Apa? Apakah kamu memiliki perasaan aneh? Yue Zhong Tian mencibir. Yue Zhong Tian, aku tidak peduli apakah kamu percaya atau tidak, tapi kita berjalan menuju bahaya selangkah demi selangkah. Jika kita tidak berbalik, hidup kita akan dalam bahaya, kata Ye Chen Feng dengan dingin dan langsung duduk di tanah, tidak lagi bergerak maju. Kamu Chen Feng, jangan khawatir di sini. Yue Zhong Tian mencibir. Jika kamu bersedia tinggal di sini, maka maafkan aku karena tidak menemanimu. Setelah dia selesai berbicara, Yue Zhong Tian terus melewati lapisan kabut merah dengan piringan kuno bersisi delapan di tangannya, menuju ke arah timur. Kamu Chen Feng, apakah kamu benar-benar merasa ada bahaya di depan? Hei Situji melirik punggung Yue Zhong Tian, lalu menoleh untuk melihat Ye Chen Feng, yang duduk bersila, dan bertanya dengan lembut. Iya, ada bahaya di depan. Ye Chen Feng mengangguk. Adapun apakah kamu ingin percaya padaku atau tidak, itu terserah kamu. Ye Chen Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menutup matanya dan menggunakan otak pemakan dewa untuk merasakan bahaya jurang yang aneh dan tidak diketahui. Kamu Chen Feng, aku percaya padamu. Hei Situji berpikir sejenak dan tidak mengikuti Yue Zhong Tian. Dia diam-diam duduk di tanah. Adapun Valet Cloud and Shadow, meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka juga memilih untuk percaya pada Ye Chen Feng dan tidak melanjutkan. Tapi selain mereka bertiga, semua orang, termasuk bunga matahari, memilih untuk percaya pada Yue Zhong Tian dan mempercepat langkah mereka. Empat Idiot Ketika Yue Zhong Tian merasakan bahwa Ye Chen Feng dan tiga lainnya tidak mengikutinya, sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan senyum mengejek. Jika Ye Chen Feng benar-benar mati di sini, itulah hasil yang paling ingin dia lihat. Tapi saat mereka berjalan, Yue Zhong Tian, yang berjalan di paling depan, merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Melalui lapisan kabut merah, dia sama-sama bisa melihat celah spasial yang menembus kehampaan, melepaskan kekuatan penghancur yang sepertinya menelan dunia. Yue Zhong Tian memperhatikan robekan spasial di depan mereka. Yue Bing Yu, Mo Wu Wang, dan yang lainnya juga menyadarinya. Mereka berhenti di jalur mereka, tidak berani mendekat. Mungkinkah dia benar-benar merasakan bahaya besar? Wajah Yue Zhong Tian pucat saat dia berpikir sendiri. Tapi jika dia mundur seperti ini, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan dan kehilangan muka. Tetapi jika dia terus bergerak maju dengan sembrono dan mendekati celah spasial, dia mungkin akan tertelan olehnya dan kehilangan nyawanya. Dalam sekejap, beberapa pikiran melintas di benak Yue Zhong Tian. Pada akhirnya, rasa takut mengalahkan harga dirinya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, berhenti bergerak maju. Ayo kembali. Tetapi ketika mereka berbalik ke arah mereka datang, mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka semakin dekat dan semakin dekat ke celah spasial yang menelan dunia. Mengapa seperti ini? Mengapa kita berjalan ke arah yang berlawanan dan masih semakin dekat ke celah spasial? Mungkinkah kita tersesat di ruang ini dan kemanapun kita pergi, kita semakin dekat dengannya? Melihat retakan spasial yang semakin dekat dan semakin dekat dan merasakan kekuatan destruktif yang keluar dari celah itu, dahi Yue Zhong Tian dipenuhi keringat dan rasa tidak nyaman yang kuat tumbuh di hatinya. Ketika mereka ingin terbang ke langit, mereka merasa semakin dekat dengan celah spasial. Seolah-olah mereka akan ditelan oleh celah spasial jika mereka terbang lebih tinggi, jadi mereka dengan cepat turun. Saat ini, Yu Yiheng dan yang lainnya dipenuhi dengan penyesalan. Mereka menyesal tidak mendengarkan nasihat Ye Chen Feng dan mengikuti Yue Zhong Tian lebih dalam, yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam situasi putus asa. Tapi sudah terlambat untuk menyesal. Yu Yiheng, Si Luomo, dan yang lainnya semua menatap Yue Zhong Tian yang hikmat, berdoa agar dia memiliki cara lain untuk mengeluarkan mereka dari situasi putus asa ini. 594 Kompas kuno, pandu surga dan bumi Merasakan kematian mendekat selangkah demi selangkah, hati Yue Zhong Tian menjadi semakin gelisah. Dia memaksa keluar sejumlah besar darah esensi dan menyemprotkannya ke kompas kuno bersisi delapan, merangsang kekuatan kompas untuk memandu jalan. Bunyi dengungan. Setelah menyatu dengan darah esensi Yue Zhong Tian, kompas kuno bersisi delapan bergetar. Delapan lampu pemandu putih melesat ke langit dan memanjang ke delapan arah. Setelah sekitar setengah waktu dupa, delapan lampu pemandu bergabung menjadi satu dan berubah menjadi cahaya memutar yang memanjang kekejauhan. Ikuti aku, ikuti jalan cahaya penuntun. Jika sesuatu terjadi pada mereka yang berkeliaran, jangan salahkan aku karena tidak menyelamatkanmu. Yue Zhong Tian, yang telah menghabiskan banyak darah esensi dan sedikit pucat, berteriak keras. Dia memimpin kelompok itu maju seperti ular roh. Di bawah bimbingan kompas kuno bersisi delapan, kelompok Yue Zhong Tian dengan cepat berjalan selama lebih dari satu jam. Ketika mereka merasa bahwa mereka jauh dari celah spasial yang menakutkan, mereka menghela nafas lega. Namun, saat ini, kompas kuno bersisi delapan hampir menghabiskan semua darah esensi Yue Zhong Tian. Cahaya penuntun semakin lemah dan semakin lemah dan bisa menghilang kapan saja. Tak berdaya, Yue Zhong Tian mengatupkan giginya dan memuntahkan sejumlah besar darah esensi pada kompas kuno bersisi delapan tanpa ragu-ragu. Dia merangsang gaya gravitasi terkuat kompas kuno bersisi delapan dan terus menjauh dari celah spasial yang menakutkan. Akhirnya, ketika Yue Zhong Tian memuntahkan darah esensi untuk ketiga kalinya, mereka akhirnya melihat kelompok empat Ye Chen Feng dalam kabut merah tebal. Kui, apakah kalian menghadapi bahaya di depan? Ying, yang duduk bersila di samping Ye Chen Feng, membuka matanya dan melihat ke arah kelompok Yue Zhong Tian yang telah kembali dengan ekspresi jelek. Ya, ada spati al krek yang sangat menakutkan di depan kita, Kui menganggup dan menjelaskan apa yang baru saja dia temui. Sekarang kamu harus percaya kata-kataku. Ye Chen Feng, yang telah mengendalikan otak pemakan dewa selama beberapa jam dan menyimpulkan beberapa misteri yang mendalam, membuka matanya dan menatap Yue Zhong Tian pucat yang telah menggunakan banyak darah esensi. Kamu Chen Feng, apa yang kamu lihat? Bisakah kamu membawa kami keluar dari sini? Yue Zhong Tian bertanya dengan ekspresi muram. Ya, kata Ye Chen Feng tanpa ragu. Lalu tunggu apa lagi? Mengapa kamu tidak membawa kami pergi? Aku merasa celah spasial yang kami temui sedang bergerak, menutup jarak di antara kami sedikit demi sedikit. Yue Zhong Tian, yang merasa sedikit gelisah, berkata dengan lantang. Jika saya ingat dengan benar, Anda tampaknya menjadi pemimpin kami. Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung saat dia menatapnya dengan senyum tipis. Anda. Apa? Kamu pikir ada yang salah dengan apa yang aku katakan? Ye Chen Feng bertanya sambil tersenyum saat melihat Yue Zhong Tian, yang tinjunya terkepal erat dan matanya berkedut. Kamu Chen Feng, kamu menang. Jika kamu bisa mengeluarkan kami dari sini, aku bersedia memberimu hak untuk memimpin kami. Delapan kecil. Berbicara. Yue Zhong Tian mengertakkan giginya, melakukan yang terbaik untuk menahan emosinya saat dia berkata, dengan cemberut. Aku tidak membutuhkan otoritas seorang pemimpin. Jika sembilan dari kalian ingin mengikutiku, maka kalian harus membayar harganya. Ye Chen Feng memandang Yue Zhong Tian yang berwajah pucat dan berkata dengan dingin. Harga. Yue Zhong Tian dan yang lainnya sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Mereka semua melemparkan tatapan marah pada Ye Chen Feng. Jika tatapan bisa membunuh, Ye Chen Feng akan dilubangi oleh tatapan marah mereka. Jika kamu tidak mau membayar harganya, tidak apa-apa. Tapi jangan ikuti aku. Aku tidak tertarik membawa beban sepertimu. Ye Chen Feng mengabaikan tatapan marah semua orang saat dia perlahan berdiri dan berkata, Ayo pergi. Kita berempat akan pergi bersama. Tunggu. Yue Bingyu melihat Ye Chen Feng pergi begitu dia berkata begitu. Dia dengan erat menggigit bibirnya dan berteriak, Berapa harga yang kamu ingin kami bayar? Semuanya? Beri aku seribu kristal jiwa bermutu tinggi. Untuk meningkatkan kartu truf penyelamat hidupnya, Ye Chen Feng bersiap untuk memeras kristal jiwa dari Yue Zhong Tian dan yang lainnya untuk diberikan kepada boneka pedang untuk meningkatkan kekuatannya. Seribu kristal jiwa kelas atas. Yue Zhong Tian dan yang lainnya melotot saat mereka menjadi lebih marah. Nilai kristal jiwa kelas atas sangat tinggi. Seribu kristal jiwa kelas atas bisa membeli artefak dao kelas menengah yang sangat kuat di benua timur. N. Jika Anda tidak memiliki cukup kristal jiwa bermutu tinggi, Anda dapat menggunakan item roh langit dan bumi atau kristal jiwa bermutu tinggi untuk menukarnya. Namun, kristal jiwa bermutu tinggi harus ditukar dengan rasio 1, 1.2. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Kamu Chen Feng, kamu berani menjarah rumah yang terbakar. Yue Zhong Tian tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya saat dia meraum marah. Tidak ada yang memaksamu. Jika kamu tidak mau membayar harganya, maka tetaplah di sini dan urus dirimu sendiri. Ye Chen Feng mengabaikan tatapan marah Yue Zhong Tian dan berkata dengan dingin. Saat Ye Chen Feng bersiap untuk pergi bersama Heian dan yang lainnya, aura menakutkan muncul di kehampaan. Retakan spasial yang Yue Zhong Tian dan yang lainnya lihat di kedalaman jurang telah muncul secara aneh. Itu menelan dan memuntahkan energi destruktif seperti gelombang dahsyat yang melanda dunia. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan ekspresi Yue Zhong Tian dan yang lainnya berubah. Tidak bagus. Retakan spasial itu benar-benar bisa bergerak. Ekspresi Yue Zhong Tian dan yang lainnya berubah ketika mereka melihat celah spasial yang tampak seperti mulut besar. Mereka buru-buru memanggil Ye Chen Feng dan berkata, Kamu Chen Feng, jika saya bersedia memberi Anda seribu kristal jiwa kelas atas, Anda benar-benar dapat membawa kami keluar dari sini. Aku baru saja mengatakan bahwa aku bisa. Tetapi jika kamu tidak percaya padaku, maka tidak ada yang bisa aku lakukan, kata Ye Chen Feng dengan agak tidak sabar. Baik, aku akan memberimu seribu kristal jiwa kelas atas. Tapi aku harap kamu tidak berbohong kepada kami. Jika tidak, bahkan jika aku harus menghabiskan semua kartu trufku, aku pasti akan membunuhmu. Yue Zhong Tian mengatupkan giginya dan mengeluarkan seribu kristal jiwa kelas atas yang tersisa, dengan enggan menyerahkannya kepada Ye Chen Feng. Sejak Yue Zhong Tian menyerah di bawah ancaman kematian, Yue Bingyu, Mo Wuang, dan yang lainnya tidak punya pilihan selain membayar harga yang lumayan. Di antara mereka, Bunga Matahari, Si Luomo, dan Si Eliu hanya memiliki kristal jiwa kelas atas dalam jumlah terbatas. Mereka tidak punya pilihan selain mengambil sejumlah besar kristal jiwa kelas menengah dan ramuan roh kelas surga untuk diberikan kepada Ye Chen Feng. Baiklah, karena kamu bersedia mengikutiku, maka semuanya akan berada di bawah perintahku. Jika ada yang berani bertindak sendiri, aku akan segera mengusir mereka. Setelah mendapatkan 7200 kristal jiwa bermutu tinggi, 50.000 kristal jiwa bermutu tinggi, dan 6 ramuan roh kelas surga, Ye Chen Feng dengan dingin memperingatkan mereka. Kamu Chen Feng, aku akan membiarkanmu bahagia sebentar. Cepat atau lambat, kamu akan menangis. Yue Zhong Tian mengatupkan giginya dan bersumpah di dalam. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengangkat kepalanya dan melihat celah spasial yang menelan segalanya. Dia perlahan berbalik dan mulai berjalan ke barat laut jurang sesuai dengan jalan yang telah disimpulkan oleh otak pemakan dewa. Kaca. Saat dia berjalan, Ye Chen Feng sengaja meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Dia menyuruh semua orang berjalan di atas jejak kakinya untuk menghindari kecelakaan. Setelah sekitar 6 jam, kelompok Ye Chen Feng telah melewati beberapa lapisan ruang ilusi dan semakin jauh dari celah spasial. Kita keluar, akhirnya kita keluar. Akhirnya, di bawah pimpinan Ye Chen Feng, mereka berjalan keluar dari celah spasial yang aneh dan tiba di sebuah danau hijau giyok yang dalam dengan riak di permukaannya. Di tengah danau yang dalam, ada sepetak rumput hijau. Bunga ungu yang indah setinggi setengah meter dan memiliki kelopak ilusi menarik perhatian semua orang. Bunga jiwa. Melihat bunga ungu yang indah tumbuh di tengah danau, mata Yue Zong Tian tiba-tiba berbinar. Sekilas dia mengenali bahwa bunga ungu yang indah di depannya adalah bunga jiwa yang sangat berharga yang dapat menyehatkan jiwa. 595. Naga abis ini benar-benar penuh dengan bahaya dan peluang. Nilai bunga roh ini pasti melebihi sudo daokor. Jika itu muncul di dunia luar, itu pasti akan menyebabkan kaisar binatang bertarung untuk itu. Yue Zong Tian menatap spirit flower dengan tatapan membara. Jika dia tidak merasakan aura berbahaya di danau, dia pasti sudah lama menyerbu ke depan untuk merebutnya. Kamu Chen Feng? Bisakah kamu merasakan bahaya di danau ini? Yue Zong Tian berjalan ke Ye Chen Feng dan bertanya dengan lembut. Jika inderaku tidak salah, seharusnya ada binatang surgawi level delapan yang berada di danau yang dalam ini. Ye Chen Feng berkata dengan sungguh-sungguh sambil menarik kembali jiwanya yang telah memasuki danau. Binatang surgawi tingkat ke-delapan. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, semua orang menarik nafas dalam-dalam, ekspresi mereka berubah. Binatang surgawi tingkat ke-delapan setara dengan ahli kaisar binatang tingkat ketiga, dan kekuatannya jauh di atas yang lainnya. Jika marah, itu bisa membawa bencana yang menghancurkan. Namun, daya pikat bunga roh terlalu besar, dan mereka tidak mau menyerah begitu saja. Binatang surgawi tingkat ke-delapan di danau ini adalah buaya tuan. Meskipun kuat, itu bukan binatang buas yang sunyi, dan ia tidak memiliki garis keturunan binatang suci atau binatang suci. Jika kita semua bekerja sama, bukan tidak mungkin untuk bunuh itu. Aku ingin tahu siapa di antara kalian yang mau bergabung denganku dalam membunuhnya. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Jika kita membunuh buaya tuan, bagaimana kita harus membagi bunga roh? Mata Yue Zong Tian berputar saat dia bertanya. Bunga roh di tubuh buaya tuan, kita semua akan memperjuangkannya berdasarkan kemampuan kita sendiri. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan menyarankan. Baiklah, kami setuju. Yue Zong Tian dan Yue Bing Yu berpikir sejenak sebelum mengangguk. Kami juga tidak keberatan. Mo Wu Wang, Mo Tian Xin dan Mo Bai Feng saling bertukar pandang, tidak keberatan. Delapan kecil. Berbicara. Melihat bahwa Ye Chen Feng dan yang lainnya telah memutuskan untuk mengambil risiko membunuh buaya tuan, Hei Xi, Tu Ji, Ying dan yang lainnya tidak mundur, dan mereka semua tetap tinggal. Meskipun mereka jelas bahwa bahkan jika mereka berhasil membunuh buaya raksasa, dengan tingkat kekuatan mereka saat ini, mereka tidak akan bisa mendapatkan bunga roh. Namun, seluruh tubuh level delapan heavenly beast dipenuhi dengan harta karun, dan untuk dapat memperoleh keberuntungan dari level delapan heavenly beast bukanlah keuntungan yang buruk. Karena semua orang telah setuju untuk tinggal dan membunuh buaya raksasa, mari kita bahas sebuah rencana. Yue Zhong Tian, kamu dan Yue Bingyu seharusnya memiliki diagram susunan yang saling melengkapi, kan? Ye Chen Feng bertanya. Iya. Yue Zhong Tian mengangkat alis. Dia dengan cepat bertukar pandang dengan Yue Bingyu dan mengangguk. Meskipun diagram formasi ofensif adalah salah satu kartu truf terkuat mereka, untuk mendapatkan bunga roh, mereka tidak punya pilihan selain mengeksposnya ke Ye Chen Feng. Meskipun pertahanan buaya raksasa ini mencengangkan, ia juga memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah mata, leher, dan perut kirinya. Sebentar lagi, kita akan memancing buaya raksasa keluar. Aku, Yue Zhong Tian, dan Yue Bingyu akan menarik serangannya. Kita semua akan menyebar dan menyerang titik lemahnya. Kita akan mencoba untuk melukainya sebelum dia berubah menjadi bentuk pertarungannya. Dengan begitu, kita punya kesempatan untuk membunuhnya. Ye Chen Feng menyusun rencana terperinci berdasarkan analisis otak pemakan dewa tentang buaya raksasa. Baiklah, semua orang menjawab serempak. Ayo pergi, kita bertiga akan memancing buaya raksasa itu keluar. Kalian semua akan siaga. Setelah berbicara, Ye Chen Feng dan dua lainnya terbang di atas danau yang dalam dan melepaskan aura kuat yang menembus kehampaan. Mengaum. Merasakan Ye Chen Feng dan aura dua lainnya, buaya raksasa binatang surgawi peringkat delapan yang telah menjaga bunga roh entah berapa tahun telah dibangkitkan. Raungan yang kuat menembus danau yang dalam, menciptakan pilar air perak besar yang melesat ke dalam kehampaan dan membombardir Ye Chen Feng dan dua lainnya. Air Surgawi Kuno Polaritas Ganda, Segel S Saat pilar air perak dan gelombang suara menyerang mereka, Ye Chen Feng segera melepaskan polaritas ganda air surgawi kuno dan air surgawi kuno, menggabungkan mereka bersama untuk membentuk air surgawi baru, air surgawi kuno polaritas ganda. Kaca Polaritas ganda air surgawi kuno yang terbentuk dari perpaduan dua perairan surgawi sangat kuat. Ketika menabrak pilar air perak, itu segera membekukannya, sangat melemahkan gelombang suara. N. Air surgawinya telah berevolusi Merasakan kekuatan destruktif air surgawi kuno polaritas ganda, ekspresi Yue Zhong Tian sedikit berubah, menunjukkan ekspresi takjub. Namun, saat ini, dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Buaya raksasa yang panjangnya lebih dari 50 meter, dan mulutnya sendiri panjangnya lebih dari 10 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi kulit seperti besi hitam saat muncul dari danau yang dingin. Manusia rendahan, kamu berani mengganggu tidurku. Mati untukku. Buaya raksasa membuka mata merah darahnya dan menatap Ye Chen Feng dan dua lainnya. Itu berbicara dalam bahasa manusia, dan aura menakutkan berfluktuasi dalam kehampaan. Riak air yang lebat muncul, mencekik dan menakutkan semua orang. Menyerang. Ye Chen Feng tidak menyianyiakan kata-kata dengan buaya raksasa. Bayangan naga darah muncul di tubuhnya, dan dia tidak ragu untuk menyalakan garis keturunan naganya, meningkatkan kekuatan jiwanya sebanyak tiga kali dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang buasnya. Seketika Ye Chen Feng berubah menjadi bentuk jiwa binatangnya, Yue Zong Tian memanggil diagram formasi ofensif yang melayang di bawah kakinya dan kaki Yue Binyu, menggabungkan kekuatan mereka dan meningkatkan kekuatan ofensif mereka. Mengaum. Gelombang suara yang mengguncang dunia seperti gelombang tsunami keluar dari mulut buaya raksasa, mendistorsi ruang dan membombardir Ye Chen Feng dan dua lainnya. Murka hukuman ilahi. Ye Chen Feng segera menggunakan Urat of Divine Punishment untuk menghadapi gelombang suara buaya raksasa. Polaritas ganda air surgawi kuno telah sangat meningkatkan kekuatan ofensif dari Urat of Divine Punishment, menyebabkan kekuatan serangannya menjadi lebih menakutkan. Gemuruh. Begitu dua serangan kuat itu bertabrakan, energi tak terbatas segera bocor, menyebabkan seluruh danau bergolak hebat, memicu gelombang besar yang membubung ke langit. Cakar Dewa Hantu. Saat dua energi menakutkan itu bocor di udara, Yue Zhong Tian dan Yue Bing Yu menyerang pada saat bersamaan. Niat Dao menyembur keluar dari tubuh mereka, menyatu bersama dengan kekuatan jiwa yang melonjak, membentuk cakar hantu yang besar. Niat Dao gelap melingkari jari-jari, menembus energi destruktif dan meraih buaya raksasa. Menyerang. Sementara Ye Chen Feng dan dua lainnya menyerang buaya raksasa, Hei Situji, Mo Wuang, dan yang lainnya tidak membuang waktu. Mereka semua terbang mengelilingi buaya raksasa, menggunakan semua keterampilan mereka untuk menyerang titik lemahnya. Mengaum, manusia tercelah, aku ingin kalian semua mati. Karena titik lemahnya terus-menerus diserang oleh Mo Wuang dan yang lainnya, buaya raksasa sangat marah. Energi iblis hitam pekat keluar dari mulutnya, memutar ruang dan membombardir Ye Chen Feng dan yang lainnya. Dao dunia bawah misterius. Menari bayangan iblis surgawi. Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak menghindari energi iblis hitam yang dimuntahkan oleh buaya raksasa. Mereka semua menggunakan niat Dao dan teknik Dao yang kuat untuk bertahan melawannya. Namun, kekuatan buaya raksasa itu terlalu menakutkan. Teknik Dao mereka tidak dapat memblokir energi iblis yang dilepaskan oleh buaya raksasa. Kuali burung vermilion. Pada saat kritis, Ye Chen Feng mengeluarkan harta kuasi Dao vermilion bird cauldron dan mengendalikannya untuk menghancurkan energi iblis hitam. Harta karun surgawi, kompas kuno. Harta karun surgawi, jarum iblis. Ketika Yue Zongtian dan Mo Wuang melihat Ye Chen Feng mengeluarkan kuali burung vermilionnya, mereka juga tidak menahan diri. Mereka semua mengeluarkan harta surgawi masing-masing untuk menyerang buaya raksasa, dengan paksa menekan serangan ganasnya. Di bawah serangan ganas dari kuali burung vermilion, kompas kuno, dan jarum iblis, serta Mo Wuang, Hei Situji, dan yang lainnya, buaya raksasa binatang surgawi kelas 8 ditekan dengan paksa. Aliran darah mengalir keluar dari mata, leher, dan perutnya, membuat danau dalam di bawahnya menjadi merah. Saat luka-lukanya semakin parah, binatang surgawi kelas 8 sangat marah dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Saat inti iblis di tubuhnya benar-benar meledak, buaya raksasa berubah menjadi bentuk pertempuran setengah manusia setengah binatang terkuatnya. Aku ingin kalian semua mati. Memancarkan aura yang mencekik, buaya raksasa setinggi hampir 10 meter meraung. Itu memegang cambuk hitam panjang di tangannya dan menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya dengan aura pembunuh. Ia ingin membunuh mereka, memakan daging mereka, dan meminum darah mereka. 596 Teknik 8 Pembantaian Asura, Pembantaian Halo Bentuk pertempuran Overlord Krocodile menyerang saat Ye Chen Feng segera membekukan 5 halo pembantaian, sangat meningkatkan kekuatan serangannya. Malam abadi, kekuatan serangan Ye Chen Feng meningkat pesat. 40 pola dao pedang dan 20 pola dao guntur dimasukkan ke dalam persenjataan penguasa. Ye Chen Feng dengan keras mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang hitam yang diresapi dengan kekuatan 12 juta kilogram dan kekuatan pembantaian ditebas. Itu menebas ke arah buaya raksasa yang dekat dengannya. Untuk sesaat, langit menjadi gelap gulita karena semua cahaya dimakan oleh cahaya pedang malam abadi. Kecakapan pedang yang menakutkan itu menakutkan. Menghadapi Eternal Night Sword Light secara langsung, cambuk ekor Overlord Krocodile diblokir dengan paksa. Teknik Setan Menari Langit, Bayangan Bulan Menari Langit Pada saat ini, bayangan Iblis Yue Zhongtian dan Yue Bingyu menyatu bersama, membentuk bayangan Bulan Iblis. Itu memotong udara dan menyerang tubuh buaya tuan dari jarak dekat. Pedang naga pembunuh Iblis hebat. Sumbu Sembilan Iblis Gila Pembunuhan Bayangan Kuno Buaya tuan yang menakutkan didorong mundur oleh Yue Zhongtian dan Yue Bingyu. Mo Wang dan yang lainnya menggunakan keterampilan daum mereka satu demi satu, terus menyerang tubuh buaya tuan dan menghancurkan sisiknya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulut buaya tuan. Mengaum, mengaum. Luka di tubuhnya terus memburuk saat Overlord Krocodile menjadi gila. Itu mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi saat tubuhnya yang besar dan kuat terus berputar, menciptakan bayangan cambuk yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang ke segala arah, memaksa Yue Chen Feng dan yang lainnya mundur. Aku akan menekannya. Kalian serang dengan sekuat tenaga. Melihat buaya tuan menyerang seperti angin puyuh, Yue Chen Feng terbang dan muncul 10 meter di atas kepala buaya tuan. Dia memanggil kuali burung Vermillion yang terbakar dengan api. Vermillion Bert Kauldron, hentikan. Yue Chen Feng terus-menerus memuntahkan darah esensi dan memasukkannya ke dalam kuali burung Vermillion, merangsang kekuatan kuali burung Vermillion dan menekan buaya penguasa yang hirup pikuk. Pekik. Setelah teriakan bernada tinggi, jiwa burung Vermillion muncul di kuali burung Vermillion. Itu turun dari langit dengan kekuatan yang tak terbendung, dengan kejam menekan buaya gila itu. Di bawah tekanan harta kuasi dao, kuali burung Vermillion, bayangan cambuk hitam buaya besar hancur satu demi satu. Kekuatan menghanguskan yang dilepaskan dari Vermillion Bert Kauldron membombardir tubuh kuat buaya besar dengan kekuatan luar biasa, menekan serangannya dan merusak tubuhnya. Batu Kilangan Keheningan Abadi Sementara buaya raksasa ditekan oleh kuali burung Vermillion, Yue Zhongtian dan Yue Bingyu meminjam kekuatan diagram formasi untuk memadukan kekuatan jiwa dan niat dao mereka menjadi satu. Mereka memadatkan batu kilangan yang bisa menghancurkan kehampaan dan dengan kejam menabrak tubuh buaya raksasa. Kacaca. Di bawah serangan kekuatan penuh dari Silen Milstone, sisi hitam di dada buaya raksasa itu terus-menerus hancur. Kekuatan menakutkan dari deatlistilnes melonjak ke dalam tubuhnya seperti air pasang, membombardir dadanya menjadi kekacauan berdarah. Sementara buaya raksasa terluka parah oleh Yue Zhongtian dan Yue Bingyu, Mo Huang dan Mo Kian Xin dengan cepat memadatkan miriat Transformations Black Lotus. Hei Xi, Tu Ji, Ying, dan yang lainnya juga dengan ganas menyerang dada buaya raksasa, yang semakin memperparah lukanya. Luka buaya raksasa terus memburuk. Itu memuntahkan beberapa suap darah iblis yang bergabung ke cambuk ekor buaya. Itu dengan keras melemparkannya ke Yue Zhongtian dan yang lainnya. Tidak bagus, menghindar. Saat cambuk ekor buaya terbang, Yue Zhongtian dan yang lainnya mencium aura kematian yang pekat. Ekspresi mereka sangat berubah, dan mereka semua mengelak. Manusia tercelah, pergilah ke neraka. Buaya raksasa meraum dan meledakkan transformasi ekor buaya yang telah diubah menjadi ekornya. Kekuatan destruktif meledak seperti banjir, menyapu ke arah Yue Zhongtian dan yang lainnya. Off, off. Terperangkap, Xi Yun, Kui, Mo Baifeng, dan Si Eliu Xiao, yang relatif lebih lemah, langsung dikirim terbang beberapa ratus meter jauhnya. Tubuh mereka hancur berantakan saat mereka jatuh ke tanah, praktis kehilangan kemampuan untuk bertarung. Adapun Yue Zhongtian, Mo Wuang dan yang lainnya, meskipun mereka telah menggunakan kekuatan mereka untuk memblokir sebagian besar kekuatan ledakan, mereka masih terluka oleh cambuk ekor buaya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulut mereka, dan mereka menderita luka berat. Hewan surgawi tingkat 8 benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Melihat Yue Zhongtian yang terluka dan yang lainnya, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi muram. Dia tidak mengeluarkan biaya untuk terus menyuntikkan esensi darahnya ke dalam kuali burung vermilion, meminjam kekuatannya untuk menekan buaya raksasa. Adapun Yue Zhongtian, Mo Wuang dan yang lainnya, mereka dengan cepat menstabilkan luka mereka dan menyerang sekali lagi, menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh buaya raksasa. Seiring berjalannya waktu, pertempuran menjadi semakin intens. Kekuatan destruktif di udara menyebabkan seluruh ruang menjadi kacau. Setelah lebih dari 2 jam pertempuran sengit, Ye Chen Feng dan yang lainnya semuanya terluka dalam berbagai tingkatan. Kekuatan jiwa mereka sangat terkuras, dan luka buaya raksasa bahkan lebih parah. Semua sisiknya telah hancur, dan terdapat banyak lubang di tubuhnya. Seluruh dadanya berantakan berdarah, dan tulang putih bisa terlihat. Bertahanlah, terus serang. Buaya raksasa ini sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Kita akan dapat membunuhnya segera. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan terus mengendalikan kuali burung vermilion untuk menyerang buaya raksasa dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, Yue Zhongtian, Yun Tianyu, dan Mo Wuang juga mengendalikan tiga harta surgawi mereka untuk membombardir tubuh buaya raksasa. Setelah satu jam lagi, buaya raksasa yang terluka parah tidak bisa lagi mempertahankan bentuk pertempurannya, dan diserang oleh kuali burung vermilion. Itu berubah kembali ke bentuk aslinya dan langsung jatuh ke danau yang bergolak. Air surgawi kuno polaritas ganda, segel es. Saat buaya raksasa yang terluka parah hendak melarikan diri ke danau, air surgawi kuno polaritas ganda melesat keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan masuk ke danau, langsung membekukan seluruh danau. Ledakan Tubuh besar buaya raksasa menabrak es, secara paksa menciptakan lubang sedalam sepuluh meter di es. Manfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Saat buaya raksasa jatuh ke lubang es, Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak menyanyiakan kesempatan emas ini. Mereka semua mengendalikan kuali burung vermilion, kompas kuno, dan tengkorak darah untuk menyerang. Pada saat yang sama, Mo Kian Xin, Hei Xi, Tu Ji, dan yang lainnya juga menggunakan teknik dao terkuat mereka untuk menyerang. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah serangkaian ledakan, lebih dari separuh tubuh buaya raksasa hancur berkeping-keping, memperlihatkan inti iblis yang belum sembuh di dalam hatinya. Itu hampir mati. Bos, ambil inti iblis itu. Itu sangat berguna bagiku. Merasakan inti iblis dari buaya raksasa, Chaos Divine Beast mendesak dengan cemas. Baiklah. Ye Chen Feng mengangguk. Dalam sekejap, dia bergegas menuju tubuh buaya raksasa dan merebut inti dan jantung iblis yang paling berharga. Pada saat yang sama, Yue Zhong Tian dan Mo Wuang juga bergegas menuju Spirit Flower di tengah danau. Mereka berdua ingin mengambil bunga roh yang sangat berharga ini untuk diri mereka sendiri. Hancurkan untukku. Yue Zhong Tian meraung. Tombaknya merobek batasan di sekitar bunga roh seperti pisau panas menembus mentega. Aroma menyegarkan meresap ke udara. Namun, saat larangan itu dilanggar, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dan bergema di telinga mereka. Tunggu, jangan menyentuhnya. Setelah berhasil mendapatkan inti dan hati iblis buaya raksasa, Ye Chen Feng bergegas ke udara dan tiba-tiba berteriak pada mereka berdua. Mendengar suara Ye Chen Feng, Yue Zhong Tian dan Mo Wuang secara naluriah gemetar. Mereka berhenti dan memandang bunga roh dengan hati-hati, mengira ada bahaya di sekitarnya. Pada saat ini, Ye Chen Feng, yang telah menyalakan garis keturunan Raja Wali Emasnya, dengan cepat terbang mendekat. Sebelum mereka bisa bereaksi, dia memetik bunga roh dan menyimpannya di cermin alam semesta. 597 Kembalikan bunga jiwa kepadaku Ketika Yue Zhong Tian melihat bahwa Ye Chen Feng memanfaatkan keragu-raguannya untuk memetik bunga roh, dia segera tahu bahwa dia telah ditipu. Wajahnya berubah pucat dan paru-parunya hampir meledak. Dia seperti singa yang marah, memelototi Ye Chen Feng dengan mata merah darah dan meraung keras, tidak mampu menahan amarahnya. Tidak hanya Yue Zhong Tian yang marah, tetapi Mo Wuang juga sangat marah. Vena muncul di dahinya, dan kemarahan yang mengjulang tinggi menyebar dari tubuhnya, mengunci Ye Chen Feng. Kenapa aku harus memberikan bunga jiwa padamu? Ye Chen Feng mengabaikan kemarahan Mo Wuang dan berkata sambil bercanda, bukankah kita baru saja mendiskusikan bahwa kita akan memperjuangkannya dengan kemampuan kita sendiri? Apakah kamu lupa? Kamu Chen Feng, kamu orang tercelah. Bunga jiwa ini seharusnya menjadi milikku. Penghinaan dan kemarahan yang belum pernah dialami sebelumnya memenuhi hati Yue Zhong Tian. Dia samar-samar tidak bisa mengendalikan amarahnya, dan dia ingin menyerang dan merebut bunga jiwa yang sangat berguna baginya. Bagaimana aku tercelah? Ye Chen Feng mencibir dan mengejek, aku hanya berteriak dengan santai. Siapa yang tahu kamu akan menganggapnya serius? Kamu sangat takut sehingga kamu bahkan tidak berani bergerak. Kamu Chen Feng, mati untukku. Bunga jiwa telah direnggut, dan Ye Chen Feng masih mengejeknya. Yue Zhong Tian tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya. Dengan raungan, dia menikam Earth Splitting Spear ke arah Ye Chen Feng. Saat Yue Zhong Tian menyerang, Mo Wu Wang yang marah juga menyerang. Sejumlah besar pola dao gelap terkondensasi menjadi 10 aliran energi kematian yang memotong udara, menutup ruang yang bisa dihindari Ye Chen Feng. Pengapian Garis Darah Setan Dewa, Tubuh Setan Dewa Menghadapi serangan Yue Zhong Tian dan Mo Wu Wang pada saat yang sama, Ye Chen Feng yang kelelahan tidak ragu untuk menyalakan God Devil Blutlin dan berubah menjadi God Devil Bodi terkuatnya. Dia dengan paksa meningkatkan pertahanannya ke tingkat artefak surga kelas atas untuk memblokir serangan sengit mereka. Zhong Tian, berhenti. Sekarang bukan waktunya untuk impulsif. Yue Bingyu, yang telah merenggut sebagian dari gigi dan otak tajam buaya raksasa, melihat Yue Zhong Tian dan Mo Wu Wang dengan gila menyerang Ye Chen Feng. Dia mengerutkan kening dan berteriak pada mereka. Hari ini, aku pasti akan menghancurkannya. Dibutakan oleh amarah, Yue Zhong Tian mengabaikan Yue Bingyu dan meraung. Dia membakar kekuatan garis keturunannya dan menyerang Ye Chen Feng dengan seluruh kekuatannya. Masih belum pasti siapa yang akan menghancurkan siapa. Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan 22 juta kilogram saat dia menggunakan Monark Weapon dan menyerang ke depan. Sementara dia menahan serangan ganas duo itu, dia mengedarkan pola pedang dao untuk melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga. Untuk membunuh buaya raksasa, Yue Chen Feng telah menghabiskan banyak energi. Yue Zhong Tian dan Mo Wu Wang juga menghabiskan banyak energi. Mereka bertiga bertarung sengit untuk waktu sebatang dupa sebelum Ye Chen Feng yang kuat secara bertahap menekan mereka berdua, memaksa mereka untuk mundur. Kompas kuno, tengkorak darah, serang. Dengan serangan mereka ditekan oleh Ye Chen Feng, Yue Zhong Tian dan Mo Wu Wang segera mengendalikan dua harta surgawi mereka untuk menyerang, ingin melukai tubuh Ye Chen Feng. Vermilion Bert Kauldron, hentikan. Saat dua harta surgawi menyerang, Ye Chen Feng segera menggunakan seutas akal ilahi untuk mengendalikan kuali burung Vermilion untuk melawan, sepenuhnya menekan serangan dari dua harta surgawi. Bing Yu, datang dan bantu. Ayo bekerja sama untuk membunuhnya dan mengambil semuanya darinya. Yue Zhong Tian berteriak pada Yue Bing Yu yang gelisah. Mo Wu Wang juga meminta bantuan Mo Qian Xin dan Mo Bai Feng. Dia ingin mengumpulkan kekuatan semua orang untuk membunuh Ye Chen Feng. Mendengar teriakan Yue Zhong Tian dan Mo Wu Wang, selain Mo Bai Feng yang bergegas membantu mereka menyerang Ye Chen Feng, Yue Bing Yu dan Mo Qian Xin tidak bergerak. Murka Hukuman Ilahi Dengan raungan, tiga roh surgawi Ye Chen Feng melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi bola energi tiga warna yang menabrak tiga roh surgawi, menghancurkan serangan mereka dan meledak di depan mereka. Gemuruh Energi tak terbatas menyebar, menelan Yue Zhong Tian dan yang lainnya, menghancurkan tubuh mereka dan menyperburuk luka mereka. Batu Kilangan Diam Menahan serangan hukuman ilahi, Dao Will Yue Zhong Tian meledak, membentuk batu kilangan hitam besar yang melepaskan kekuatan memutar yang merobek badai yang merusak. Tujuh Pedang Penghakiman, Surga Runtuh Saat hukuman ilahi dicabik-cabik oleh Silen Milstone, Ye Chen Feng melakukan gerakan pamungkasnya. Pola dao tipe pedang, tipe surga, dan tipe petir melonjak keluar, membentuk pedang cahaya yang menyapu langit dan bumi. Itu menyatu dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, mengobrak abrik ruang saat menebas ke arah Silen Milstone. Untuk sesaat, langit dan bumi berubah warna, dan guntur meraung. Pedang Penghancur Surga yang mengerikan langsung membelah batu gerindra senyap menjadi dua. Off! Menderita karena sisa kekuatan Pedang Penghancur Surga, Yue Zhong Tian memuntahkan setegup darah. Seperti layang-layang dengan tali putus, dia jatuh ke kejauhan dan jatuh ke tanah. Tanpa kekuatan tempur Yue Zhong Tian yang kuat, tekanan pada Mo Wang dan Mo Bai Feng meningkat tajam. Mereka tidak dapat menahan serangan dari Vermilion Bird Cauldron dan terpaksa mundur. Saat Yue Chen Feng hendak menghancurkan Mo Wang dan yang lainnya seperti memecahkan kayu busuk dan mendapatkan kemenangan yang luar biasa, tekanan yang menakutkan tiba-tiba muncul di langit merah. Retakan spasial yang melintasi kehampaan dan melepaskan kekuatan penghancur muncul lagi. Sekarang bukan waktunya untuk perang saudara, semuanya berhenti. Melihat celah spasial di langit, ekspresi Yue Bingyu berubah drastis. Dia segera berdiri di depan Yue Chen Feng dan berkata dengan suara rendah. Kurasa aku bukan orang yang menyerang lebih dulu. Yue Chen Feng memandang keindahan liar Yue Bingyu dengan ekspresi tidak ramah dan berkata dengan dingin. Zhong Tian dan yang lainnya yang salah. Saya minta maaf atas nama mereka. Yue Chen Feng adalah satu-satunya yang bisa mengeluarkan mereka dari celah spasial. Tak berdaya, Yue Bingyu hanya bisa mengaku kalah dan meminta maaf kepada Yue Chen Feng. Yang harus minta maaf bukan kamu, tapi mereka bertiga. Yue Chen Feng mencibir. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Yue Zhong Tian dan dua lainnya, yang wajahnya sangat suram sehingga air hampir bisa menetes dari mereka, dan berkata, jika kamu tidak meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi apa yang terjadi sebelumnya, maka kita akan berpisah. Di sini. Anda. Yue Zhong Tian tidak pernah begitu cemberut sebelumnya. Dia sangat marah sehingga dia gemetar. Sepertinya kamu masih belum tahu bagaimana harus bertobat. Karena itu masalahnya, maka kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Dengan itu, Yue Chen Feng berbalik untuk pergi. Tunggu, Yue Chen Feng. Aku terlalu impulsif sekarang. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Aku berjanji itu tidak akan terjadi lagi. Retakan spasial semakin dekat dan dekat. Di bawah ancaman kematian, Yue Zhong Tian tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya yang mulia dan memanggil Yue Chen Feng untuk meminta maaf. Bagaimana dengan kalian? Yue Chen Feng mengalihkan pandangannya ke Mo Wu Wang dan Mo Bai Feng yang berwajah pucat, bertanya dengan suara rendah. Baru saja adalah kesalahan kami. Kami minta maaf. Mo Wu Wang mengertakkan gigi dan menelan amarahnya. Menekan amarah di hatinya, dia meminta maaf secara terbuka. Lupakan, melihat sikapmu tidak buruk, aku akan murah hati dan memaafkanmu kali ini. Dragon abis terlalu berbahaya. Yue Chen Feng masih perlu meminjam kekuatan Yue Zhong Tian dan Mo Wu Wang untuk menghadapi berbagai bahaya. Dia tidak ingin menumpahkan semua kepura-puraan dengan mereka begitu cepat. Dia dengan dingin berkata, kalian bertiga, beri aku masing-masing tiga herbal roh tingkat surga dan aku akan membawamu keluar dari sini. Kamu Chen Feng, kamu mencuri bunga roh yang paling berharga, hati Tuan Buaya, dan kamu masih ingin memeras kami. Yue Zhong Tian merasa seperti akan menjadi gila karena marah karena Yue Chen Feng. Salah, aku tidak memerasmu. Ini adalah hukuman atas tindakan bodohmu. Yue Chen Feng menyelai Yue Zhong Tian. Saya harap Anda benar-benar dapat bertobat dan bertobat dengan benar. Yue Zhong Tian. Baik, aku akan memberimu tiga herbal roh tingkat surga. Tak berdaya, penghinaan Yue Zhong Tian dan Mo Wu Wang berubah menjadi kemarahan. Mereka masing-masing mengambil tiga ramuan roh tingkat surga yang sangat berharga dan memberikannya kepada Yue Chen Feng sebagai kompensasi. Baiklah, tidak ada waktu untuk kalah. Semuanya, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Yue Chen Feng, yang memiliki senyum kemenangan di wajahnya, pergi dengan kelompok yang terluka sesuai dengan rute yang telah disimpulkan oleh otak pemakan dewa. 598. Viu, kita akhirnya lolos dari celah spasial itu. Ayo sembuhkan di sini dan temukan jalan keluar setelah kita pulih. Di bawah kepemimpinan Yue Chen Feng, kelompok itu melakukan perjalanan tanpa lelah selama sekitar satu hari. Kemudian, mereka sekali lagi lolos dari celah spasial dan tiba di lembah yang relatif aman. Di sini, mereka pulih dan pulih. Hundun, inti buaya yang maha kuasa ini untukmu. Singa darah naga, penelan luar angkasa, belah hati buaya yang maha kuasa ini. Ling Yu, 15 ramuan roh peringkat surga ini untukmu. Sambil menyembuhkan, Yue Chen Feng menyimpan Chaos Divine Beast ke alam semesta dan memberi mereka inti binatang, hati iblis, dan 15 ramuan roh peringkat surga yang telah diaperas. Boneka pedang, sekering. Setelah itu, Yue Chen Feng menggabungkan 8.000 kristal jiwa bermutu tinggi dan beberapa puluh ribu kristal jiwa bermutu tinggi yang telah diaperas ke dalam tubuh boneka roh pedang, meningkatkan kekuatannya menjadi kaisar binatang tempur setengah langkah untuk mencegah kecelakaan apapun. Kejadian Setelah melakukan semua ini, Yue Chen Feng meminum seteguk kecil air takdir ilahi dan mengendalikan dao kehidupan untuk menyembuhkan luka-lukanya sambil mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan realitas ruang untuk menemukan jalan keluar. Saat semua orang memanfaatkan waktu terbatas yang mereka miliki untuk sembuh, retakan spasial muncul lagi seperti belatum di tulang tarsal. Kekuatan destruktif yang menembus kehampaan membangunkan semua orang dari penyembuhan mereka. Sialan, kita tidak bisa menyingkirkan celah spasial itu. Melihat celah spasial yang perlahan mendekati dan menghancurkan segala sesuatu di dunia, wajah Yue Zongtian dan yang lainnya menjadi sangat jelek dan kegelisahan di hati mereka semakin kuat. Ye Chen Feng, celah spasial itu semakin dekat dan semakin dekat dengan kita. Jangan sembuh dan segera tinggalkan tempat ini, Yue Heng mendesak dengan cemas. Tunggu, aku belum menyimpulkan rute yang aman. Ye Chen Feng membuka matanya dan melirik celah spasial yang perlahan mendekat. Dia menutup matanya lagi dan menjernihkan pikirannya dari semua pikiran yang mengganggu, mengendalikan otak pemakan dewa untuk terus menyimpulkan. Saat mereka masuk lebih dalam, Ye Chen Feng menemukan bahwa kekuatan ruang menjadi lebih kompleks dan kacau. Bahkan otak pemakan dewa merasa sulit untuk menyimpulkan misteri ruang. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, meski semua orang khawatir, mereka tidak berani mengganggunya. Mereka berkumpul di sekelilingnya, menyaksikan celah spasial yang merusak semakin dekat, menunggu dengan cemas. Setelah sekitar satu jam, Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya dan berkata, Ikuti saya. Ikuti langkah saya. Setelah mengatakan itu, titik akupunturyongkuan Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan. Dia menginjak tanah yang keras dan meninggalkan jejak kaki yang dalam. Dia memimpin semua orang ke barat daya, mencoba mencari cara untuk menyingkirkan pengejaran celah ruang angkasa. Gemuruh. Kelompok Ye Chen Feng melakukan perjalanan dengan cepat selama lebih dari empat jam. Ketika mereka mendekati ujung lembah yang aneh ini, suara guntur yang memekakkan telinga terdengar dari jauh. Tanah di bawah kaki semua orang juga mulai bergetar dengan suara guntur. Kamu Chen Feng, jalan yang kamu pimpin untuk kita tidak bisa menjadi jalan buntu, kan? Merasakan kekuatan destruktif di depannya, Yue Zhong Tian merasakan kegelisahan yang mendalam. Dia memandang Ye Chen Feng dengan ekspresi tidak ramah dan bertanya dengan keras. Jika kamu takut mati, maka jangan ikuti aku. Ye Chen Feng dengan dingin melirik Yue Zhong Tian dan mengabaikannya. Dia terus menginjak tanah yang retak, berjalan menuju ujung lembah yang diselimuti lapisan awan merah. Ibu asterisker Ye Chen Feng, aku bersumpah tidak akan membiarkanmu pergi. Yue Zhong Tian tidak pernah merasa begitu cemberut sebelumnya. Dia merasa bahwa Ye Chen Feng adalah musuh bebuyutannya. Jika dia tidak bisa membunuh Ye Chen Feng dengan tangannya sendiri, bayangan di hatinya tidak akan pernah hilang. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Mengikuti suara guntur yang semakin keras dan keras, kelompok Ye Chen Feng tiba di ujung lembah. Mereka melihat awan merah melayang di langit, menempuh jarak yang tidak diketahui. Baut petir surgawi merah setebal lengan menembus awan merah tua dan membombardir tanah, membentuk petir seperti ular di tanah. Ye Chen Feng, ini jalan yang kamu pimpin. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Merasakan kekuatan destruktif yang terkandung dalam petir surgawi merah, wajah Yue Zhong Tian berubah jelek saat dia meraung pada Ye Chen Feng. Kalian tunggu aku di sini. Aku akan menjelajahi ruang petir merah. Ye Chen Feng merenung sejenak, lalu menerobos masuk ke ruang petir merah sendirian, ingin menjelajahi kekuatan petir merah. Gemuruh. Berjalan ke ruang kilat merah, guntur dahsyat tak berujung meledak di awan merah. Petir merah itu seperti gelombang yang menerobos awan merah yang berjatuhan dengan keras dan membombardir Ye Chen Feng, langsung menelannya. Menyaksikan peningkatan seketika dalam kekuatan petir merah, si Luomo dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Mereka tidak ragu bahwa jika mereka muncul di ruang petir merah, kemungkinan besar mereka akan terbunuh oleh petir merah yang melonjak. N. Ada sesuatu di awan merah. Mengandalkan tubuh artefak surga tingkat tinggi untuk menahan serangan petir merah, Ye Chen Feng segera memancarkan kekuatan otak pemakan dewa. Itu menembus petir merah seperti air pasang dan menembus ke dalam awan merah yang menyelimuti kehampaan. Dia merasakan sesuatu di awan merah. Pola dao berbasis pedang, hancurkan. Pada saat berikutnya, 40 pola dao berbasis pedang menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan mengiris awan merah yang turun dari langit dengan ketajaman yang tak tertandingi. Dia memanggil Golden Peng Wings dan terbang dengan kecepatan ekstrim. Seperti yang diharapkan, ada susunan besar yang tersembunyi di awan merah. Petir merah yang menyelimuti dunia ini dibentuk oleh susunan besar ini. Mengambil risiko untuk terbang ke awan merah, Ye Chen Feng menemukan susunan cahaya raksasa merah-merah yang menutupi area seluas puluhan mil. Di tengah susunan cahaya, ada manik berwarna merah darah mengambang. Petir merah yang memenuhi awan merah dengan kekuatan menakutkan dipupuk oleh manik ini. Harta kuasi dao, manik ini adalah harta kuasi dao. Ketika kekuatan otak pemakan dewa mengunci manik petir merah ini, Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan bahwa manik petir merah ini sebenarnya adalah harta kuasa dao seperti kuali burung vermilien. Namun, manik petir merah ini tidak memiliki roh artefak, dan potensinya jauh lebih rendah daripada kuali burung vermilien. Naga abis ini memang penuh dengan peluang. Ye Chen Feng tidak menyangka akan menghadapi kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat kematian mendekat. Dia segera menjalin pola dao berbasis pedang dan merobek petir merah yang melonjak. Dia mendekati susunan cahaya merah dan ingin menghancurkan susunan cahaya dan menaklukkan manik petir merah ini. Boneka pedang, keluar dan bantu aku. Ye Chen Feng mungkin memiliki tubuh fisik yang kuat, tetapi petir merah yang dipelihara oleh manik petir merah harta karun kuasa dao sangat menakutkan. Bahkan dengan tubuh fisiknya, dia tidak dapat menahannya dan harus memanggil boneka pedang untuk membantunya melawan. Vermilien berkauldron, sobek susunannya. Retakan spasial perlahan mendekat, Ye Chen Feng tidak punya waktu untuk mengontrol otak pemakan dewa untuk memecahkan susunan. Dia memanggil kuali burung vermilien dan menyemprotkan beberapa tetes darah esensi ke dalam kuali burung vermilien untuk membangkitkan jiwa burung vermilien dan menyerang susunan cahaya merah dengan seluruh kekuatannya. Gemuruh. Setelah diserang oleh vermilien berkauldron, terjadi ledakan yang memekakan telinga di susunan cahaya merah. Petir dahsyat yang tak berujung meledak dan membombardir kauldron burung vermilien. Boneka pedang, putuskan secara paksa hubungan antara manik petir merah dan susunan ini. Sementara Ye Chen Feng mengendalikan kuali burung vermilien untuk menyerang susunan cahaya merah dengan ganas, dia segera memerintahkan boneka pedang yang tidak bisa dihancurkan untuk bergegas ke susunan cahaya, menahan petir yang keras seperti gelombang pasang, dan secara bertahap mendekati manik petir merah di tengah arrai. Selama manik petir merah terguncang dan hubungannya dengan susunan cahaya merah terputus, susunan cahaya ini tidak perlu ditakuti. Sama seperti Ye Chen Feng berada di awan merah dan secara paksa menghancurkan susunan, celah spasial yang melintasi kehampaan dan memuntahkan kekuatan penghancur mendekati area 10 mil jauhnya, berfluktuasi dan menyebabkan seluruh ruang menjadi kacau. Melihat celah spasial yang semakin dekat, Yue Zhong Tian dan yang lainnya menjadi pucat dan cemas. Mereka tidak ragu bahwa sekali retakan spasial di langit menyusul mereka, mereka akan dihancurkan oleh kekuatan yang dilepaskan oleh retakan spasial tanpa ketegangan, dan bahkan tulang mereka pun tidak akan tersisa. 599 Apa yang dilakukan Ye Chen Feng? Jika dia tidak segera keluar, kita semua akan ditelan oleh celah spasial. Bajingan, apa menurutmu dia sengaja menahan kita di sini saat dia sudah pergi? Merasa bahwa kematian semakin dekat dan dekat, semua orang seperti semut di wajan panas, gelisah dan gelisah saat mereka berdiskusi dengan semangat. Saudara Yue, kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian dan meninggalkan hidup kita di tangan Ye Chen Feng itu. Mengapa kita tidak memasuki awan merah dan melihat apakah Ye Chen Feng itu masih ada? Mo Wuang, yang merasa gelisah di hatinya, mendengar diskusi orang banyak itu. Melihat Yue Zhong Tian yang hikmat, dia menyarankan. Baiklah, ayo kita periksa awan merah. Yue Zhong Tian menarik nafas dalam-dalam dan menuangkan sejumlah besar kekuatan jiwa ke dalam baju perang langit kelas menengahnya, mengaktifkan kekuatan pertahanan terkuatnya. Dia dan Mo Wuang melayang ke udara dan melewati rentetan petir merah untuk memasuki awan merah. Ketika mereka melewati awan merah, mereka segera melihat Ye Chen Feng mengendalikan kuali burung vermilion dan melawan formasi cahaya merah. Mereka benar-benar terpana oleh aura agung yang terpancar dari pertempuran itu. Seperti gelombang besar, petir dahsyat membombardir tubuh Ye Chen Feng dalam upaya untuk menghancurkannya. Namun, Ye Chen Feng tidak mundur saat menghadapi petir merah yang ganas. Dia terus-menerus mengendalikan kuali burung vermilion untuk melakukan serangan balik, merobek petir yang dahsyat dan mengguncang formasi cahaya merah. Tiba-tiba, melalui ruang yang kacau, mereka samar-samar melihat boneka pedang. Itu seperti satu-satunya perahu, menahan rentetan petir merah yang ganas saat mendekati manik petir merah selangkah demi selangkah. Itu, itu. Meskipun mereka hanya melihatnya sekilas dari jauh, mereka berdua bisa merasakan bahwa itu luar biasa dari energi yang dilepaskan oleh manik petir merah, dan mata mereka terbakar dengan hasrat yang kuat. Namun, formasi cahaya merah terlalu merusak, dan kekuatan pertahanan mereka jauh lebih rendah dari Ye Chen Feng, jadi mereka tidak berani mendekatinya. Mereka hanya bisa melihat dari jauh. Pada saat ini, boneka pedang, yang telah menghabiskan banyak energi, muncul di samping manik petir merah dan mengulurkan kedua tangan untuk meraihnya. Gemuruh. Saat manik petir merah dicengkeram oleh boneka pedang, itu mengeluarkan ledakan yang terdengar seperti murka dewa petir. Sejumlah besar baut petir merah keluar dari manik petir dan dengan ganas membombardir boneka pedang, ingin menghancurkannya. Namun, pertahanan Swat Puppet terlalu mengejutkan. Scarlet Lightning Bat tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Meski begitu, energi di dalam tubuh Swat Puppet dengan cepat dikonsumsi oleh Scarlet Lightning Bat yang ganas. Nyalakan seribu kristal jiwa bermutu tinggi. Untuk memutuskan hubungan antara manik petir merah dan formasi cahaya merah, Ye Chen Feng dengan tegas membakar seribu kristal jiwa kelas atas di tubuh boneka pedang. Dia meningkatkan kekuatannya ke puncak dan dengan paksa mengguncang manik petir merah, melemahkan energinya. Di bawah serangan habis-habisan Swat Puppet, hubungan antara manik petir merah dan formasi cahaya merah terus-menerus melemah. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Ye Chen Feng memuntahkan lebih banyak esensi darah ke dalam kuali burung vermilion, merangsang kekuatannya dan merobek formasi cahaya merah. Uang? Uang, berdasarkan situasi saat ini, Ye Chen Feng seharusnya bisa menembus formasi cahaya merah. Saat formasi cahaya merah pecah, kau dan aku akan menyerang bersama dan merebut manik petir merah itu. Kita tidak bisa membiarkannya merebut semua harta di Dragon Abyss. Yue Zhong Tian mentransmisikan suaranya ke Mo Wuang ketika dia melihat Ye Chen Feng mengendalikan kuali burung vermilion untuk merobek formasi cahaya merah. Baiklah. Mo Wuang juga tidak mau melihat Ye Chen Feng mengambil semua harta untuk dirinya sendiri. Dia mengangguk setuju dan bering sut lebih dekat ke Ye Chen Feng, menunggu kesempatan untuk menyerang. Merasakan pendekatan Yue Zhong Tian dan Mo Wuang, Ye Chen Feng tidak memedulikan mereka. Dia terus mengendalikan kuali burung vermilion untuk merobek formasi cahaya merah dan perlahan mendekati manik petir merah yang sedang diserang oleh boneka pedang. Akhirnya, Ye Chen Feng menerobos formasi cahaya merah dengan kaul dron burung vermilion dan muncul di samping manik petir merah setelah menghabiskan waktu sebatang dupa. Sekarang, ayo kita lakukan. Begitu formasi cahaya merah terkoyak oleh vermilion bird cauldron, Yue Zhong Tian dan Mo Wuang meningkatkan kecepatan mereka secara maksimal. Seperti dua garis cahaya, mereka memotong manik petir merah yang melemah, ingin memanfaatkan keadaan lemah Ye Chen Feng untuk memperkuat manik petir merah. Naif. Merasakan niat Yue Zhong Tian dan Mo Wuang, bibir Ye Chen Feng meringkuk menjadi cibiran dingin. Dia tiba-tiba mempercepat dan berputar di belakang manik petir merah, mengendalikan kualdron burung vermilion untuk membantingnya. Ledakan. Di bawah kekuatan penuh dari vermilion bird cauldron, manik petir merah bergetar hebat. Energi di dalam manik itu benar-benar terstimulasi dan terbang tak terkendali menuju Yue Zhong Tian dan Mo Wuang yang mendekat. Tidak baik. Merasakan bahwa energi destruktif dalam manik petir merah telah sepenuhnya terstimulasi, ekspresi Yue Zhong Tian dan Mo Wuang berubah drastis. Mereka dengan cepat menghentikan diri mereka sendiri dan memanggil dua harta karun surgawi mereka untuk menyerang dengan sekuat tenaga, tidak memberikan kesempatan kepada manik itu untuk mendekati mereka. Sayangnya, manik petir merah adalah harta kuasidao dan kekuatannya jauh di atas dua harta karun surgawi. Selain itu, energi di dalam manik itu benar-benar distimulasi oleh serangan ganas kualdron burung vermilion. Kekuatannya langsung menguasai dua harta karun surgawi dan membuat mereka terbang. Batu kilangan diam. Pedang naga pembunuh iblis hebat. Melihat bahwa manik petir merah telah memaksa kedua harta karun surgawi mundur dan terus terbang ke arah mereka, Yue Zhong Tian dan Mo Wuang merasakan bahaya yang kuat. Tanpa ragu-ragu, mereka menyulut garis keturunan binatang spiritual mereka dan melepaskan keterampilan dao yang menakutkan untuk melemahkan kekuatan manik itu dengan paksa. Mereka mengelak ke samping dalam keadaan menyesal. Vermilion Bert Cauldron, hentikan. Sama seperti kekuatan manik petir merah sedang dilemahkan secara paksa oleh Yue Zhong Tian dan Mo Wuang, Ye Chen Feng turun dari langit dengan kuali burung vermilion di bawah kakinya. Seperti pegunungan yang mengjulang tinggi, Vermilion Bert Cauldron dengan kejam menekan manik petir merah, langsung menekannya dari awan merah ke tanah. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar dari tanah Crimson Lightning Space. Dua kuasa dao treasure setelah menghancurkan kawas dalam 10 meter ke dalam tanah, menyebabkan retakan saling silang muncul di seluruh tanah. Arrai petir merah telah terkoyak oleh Ye Chen Feng, dan manik petir merah telah ditekan oleh kuali burung vermilion, menyebabkan manik petir merah secara bertahap menghilang. Teteskan darah untuk mengklaim kepemilikan. Setelah ditekan oleh Vermilion Bert Cauldron, kekuatan manik petir merah telah melemah hingga ekstrim. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Chen Feng menggigit jarinya dan menembakkan setetes esensi darah ke manik petir merah, mencoba mengklaim kepemilikan dengan darahnya. N. Gagal mengklaim kepemilikan. Manik petir merah telah menyatu dengan esensi darah Ye Chen Feng, tetapi tidak memiliki reaksi apapun, juga tidak membentuk hubungan apapun dengannya. Pola guntur dao, sekering, teteskan darah untuk mengklaim kepemilikan. Setelah gagal mengklaim kepemilikan untuk pertama kalinya, Ye Chen Feng segera mengendalikan 20 pola guntur dao untuk melonjak menjadi manik petir merah. Setelah itu, dia menembakkan setetes esensi darah kedua. Kali ini, manik petir merah, yang menyatu dengan pola guntur dao, tidak menahan esensi darah Ye Chen Feng. Segera, esensi darah Ye Chen Feng menyatu dengan manik petir merah, berhasil mengklaim kepemilikan manik petir merah. Kuasa Dao Tracer Crimson Lightning Bat Pada saat berikutnya, informasi tentang manik petir merah muncul di benak Ye Chen Feng. Manik petir ini telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui dan telah menyerap sejumlah besar kekuatan kematian dan guntur. 600. Berengsek, manik petir merah itu direnggut olehnya lagi. Ketika Yue Zong Tian melihat harta kuasi dao, Scarlet Thunder Bat, mengenali Ye Chen Feng sebagai tuannya dan menyerapnya ke dalam tubuhnya, mau uang mengertakan gigi karena benci, ingin memuntahkan darah. Mereka tidak menyangka bahwa semua upaya mereka sekali lagi akan menguntungkan Ye Chen Feng, membantunya mendapatkan manik petir merah. Kami sangat dekat dengan celah spasial. Ye Chen Feng, yang telah mendapatkan pertemuan kebetulan yang hebat lainnya, menemukan bahwa robekan spasial sudah sangat dekat dengannya. Dia dengan cepat berkata, semuanya, ikuti saya. Ayo lanjutkan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengikuti jalan yang telah disimpulkan oleh otak pemakan dewa dan meninggalkan jejak kaki di tanah. Dia memimpin kelompok itu menjauh dari ujung lembah yang dipenuhi retakan. Mereka dengan cepat maju ke kejauhan, memikirkan cara untuk menghilangkan celah spasial yang mengejar mereka tanpa henti. Hmm, ada apa di depan? Kelompok Ye Chen Feng bergerak seperti ular, bergerak di dragon abis selama lebih dari dua jam. Saat mereka akan menyingkirkan celah spasial yang menutup mereka, Ye Chen Feng tiba-tiba menyadari bahwa jiwa yang dialepaskan terhalang oleh benda besar, tidak dapat memanjang. Ekspresinya sedikit berubah. Apakah tidak ada jalan di depan? Memikirkan kemungkinan ini, Ye Chen Feng merasa tidak nyaman untuk pertama kalinya. Dia mempercepat langkahnya dan memimpin kelompok itu melewati kabut merah tua yang tebal. Mereka tiba di kaki gunung yang mengjulang tinggi yang tampak seperti pilar ke langit. Berdebar. Melihat jalan di depan terhalang oleh gunung yang curam, ekspresi semua orang berubah. Mereka semua menoleh ke Ye Chen Feng. Kamu Chen Feng, ini jalan yang kamu pimpin untuk kami. Kamu mencoba membunuh kami. Raung Yue Zhong Tian. Jika mereka tidak dapat menemukan jalan lain sebelum celah spasial ditutup, mereka semua akan mati di sini. Ayo terbang. Situasinya mendesak, dan Ye Chen Feng mengabaikan teriakan Yue Zhong Tian. Dia mengangkat kepalanya dan melihat gunung besar yang diselimuti kabut merah. Meskipun mereka tahu bahwa terbang membabi buta ke langit hanya akan membawa mereka lebih dekat ke celah spasial dan membuat situasi mereka semakin berbahaya, mereka tidak punya pilihan lain selain terus mengikuti Ye Chen Feng dan berusaha terbang di atas gunung ini. Pekik. Saat kelompok Ye Chen Feng mengambil risiko terbang ke udara, serangkaian teriakan tajam terdengar. Tiga elang hitam pekat dengan lebar sayap 10 meter muncul, mata mereka berkilat dengan listrik. Mereka menimbulkan angin kencang saat mereka menyerang kelompok Ye Chen Feng. Level 7 Binatang Surgawi. Melihat tiga elang hitam terbang ke arah mereka, ekspresi Ye Chen Feng dan yang lainnya sedikit berubah. Meskipun dengan tingkat kekuatan mereka saat ini, binatang surgawi level 7 tidak perlu ditakuti, ketiga elang hitam ini sangat cepat, dan akan sulit untuk membunuh mereka semua dalam waktu sesingkat itu. Jika mereka membuang terlalu banyak waktu untuk membunuh ketiga elang hitam, mereka akan berada dalam bahaya begitu retakan spasial yang mengerikan itu muncul. Mari kita akhiri pertempuran ini dan singkirkan ketiga elang hitam ini secepat mungkin. Ye Chen Feng membuat keputusan cepat dan bergegas menemui tiga elang hitam secara langsung. Ketika dia mendekati tiga elang hitam, dia menyulut garis keturunan naganya dan meningkatkan kekuatan jiwanya sebanyak tiga kali, berubah menjadi bentuk pertempuran setengah manusia, setengah binatang. Situasinya mendesak, dan Yue Zhong Tian dan Yue Bingyu tidak menahan diri, berubah menjadi bentuk bis spirit mereka. Adapun Mo Wuang, Hei Xi, Tu Ji dan yang lainnya, mereka juga melepaskan kekuatan penuh mereka, mencoba mengumpulkan kekuatan semua orang untuk membunuh ketiga elang hitam. Menghadapi serangan ganas dari kelompok Ye Chen Feng, ketiga elang hitam itu langsung terluka, dan sebagian besar bulu hitam terkoyak. Cedera mereka tidak membuat takut ketiga elang hitam, dan mereka terus mengandalkan kecepatan absolut mereka untuk melakukan serangan balik, ingin melahap kelompok Ye Chen Feng. Air surgawi kuno ekstrim ganda, Segel S. Saat pertempuran mencapai klimaksnya, Ye Chen Feng mengambil kesempatan untuk menggunakan dual ekstrim Ancient Heavenly Water, menyerang salah satu Black Eagles yang berdarah dan langsung membekukan tubuhnya yang besar. Cakar Dewa Hantu Pada saat elang hitam dibekukan, Yue Bingyu segera mengambil tindakan, kekuatan jiwanya yang mengepul dan niat dao kegelapan bergabung bersama, membentuk cakar hantu hijau yang menebas, menghancurkan tubuh beku elang hitam dan mengakhiri hidupnya. Dengan Ye Chen Feng dan Yue Bingyu bekerja sama, mereka berhasil membunuh level 7 Heavenly Beast Black Eagle, dan tekanan pada anggota kelompok lainnya sangat berkurang. Saat mereka akan terus menyerang dan membunuh dua elang hitam yang tersisa, aura yang menyesakan dan menakutkan muncul. Tidak bagus, celah spasial itu muncul lagi dengan sangat cepat. Melihat celah spasial di langit, menelan dan memuntahkan energi destruktif, Ye Chen Feng dan yang lainnya merasa hati mereka bergetar. Adapun sisa dua elang hitam yang terluka parah, mereka ditakuti oleh celah spasial dan menyerah untuk menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya, dengan cepat naik ke langit dalam upaya untuk melarikan diri. Namun, saat mereka naik ke langit, suara yang menghancurkan bumi terdengar dari celah spasial. Gelombang angin yang tak berujung melonjak keluar dari celah spasial, seperti gelombang pasang, mengalir deras di langit. Bahkan sebelum mencapai dua elang hitam, tubuh mereka yang kuat hancur, dan bahkan inti iblis mereka yang keras tidak terhindar, langsung meledak. Berhenti terbang, turun. Kedua elang hitam terbunuh oleh energi destruktif dari celah spasial, dan indera tajam Ye Chen Feng menangkap aroma bahaya yang kental. Tanpa ragu, dia membawa Yue Zong Tian dan yang lainnya ke tanah. Apa yang harus kita lakukan, Ye Chen Feng, apakah kamu punya ide bagus? Kerumunan, yang tidak memiliki jalan keluar, melihat celah spasial yang semakin dekat. Keputusasaan muncul di wajah mereka saat mereka bertanya dengan cemas. Ide-ide. Memikirkan betapa menakutkannya celah spasial ini, Ye Chen Feng juga tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk melarikan diri. Kamu Chen Feng, bagaimana kamu menjadi bisu? Bukankah kamu sangat kuat? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu pasti akan membawa kami pergi? Yue Zong Tian memandangi Ye Chen Feng yang pendiam, dan amarah di hatinya benar-benar meledak. Yue Zong Tian, sebaiknya kamu meluruskan ini. Aku tidak memaksamu untuk mengikutiku, tapi kamu memohon padaku untuk membawamu. Juga, jika kamu tidak ingin mati, diamlah. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengirimmu ke neraka dulu. Ye Chen Feng dengan dingin memperingatkan saat dia melihat Yue Zong Tian yang bingung dan jengkel. Brengsek, kamu masih berani mengancamku saat ini. Hari ini, aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Yue Zong Tian, yang putus asa, tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya. Dia ingin menyelesaikan skor dengan Ye Chen Feng sebelum dia meninggal. Tunggu, Zong Tian, tenanglah. Jangan impulsif. Pada saat ini, Yue Bingyu muncul di samping Yue Zong Tian yang marah dan menekan bahunya dengan satu tangan, mencoba menenangkannya. Tenang, bagaimana kamu ingin aku tenang saat ini? Dengan kecepatan celah spasial itu, tidak akan lama lagi kau dan aku kehilangan nyawa kita di sini. Dan semua ini berkat dia. Yue Zong Tian meraung keras. Sampai saat terakhir, aku tidak akan pernah menerima takdirku, kata Ye Chen Feng dengan sikap bermartabat. Kamu Chen Feng, kamu benar-benar punya cara. Yue Zong Tian dan yang lainnya semua memandangnya. Meskipun mereka semua membenci Ye Chen Feng, mereka tahu bahwa Ye Chen Feng adalah satu-satunya harapan mereka. Tidak ada jalan, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi saya yakin saya bisa menemukan jalan. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengabaikan yang lain dan duduk bersila di tanah. Dia mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk sepenuhnya memancar keluar, menggabungkannya ke dalam kehampaan. Dia berpacu dengan waktu untuk menemukan cara untuk melarikan diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.